Sampailah kita sekarang dengan sesi 9 untuk modul yang ketiga. Ini tag HTML-nya. Kita coba lihat nanti ada penjelasan di bawah. Sama seperti yang sudah-sudah. Satu, HTML di lima, head di enam. Anda perhatikan lagi, head-nya ini, title, flowing tag di sekitar elemen floating-nya. Tipe CSS-nya masih yang embedded, yang ditanamkan atau ditempelkan. Di sini CSS-nya ada header mengenai background color-nya. Kemudian ada font value-nya, font family-nya. Terus ada P, tagging P diatur juga. Tagging H1 juga diatur lagi. Ada kelas, floated. Nah, ini sebenarnya kalau nggak mau bahasa Indonesia juga bisa, ya. Karena ini nama kelas bisa kita ciptakan, oke. Nah, tapi nama ini tulisan background color, ini nggak bisa. Ini kata kunci. Kalau ini kita mesti bahasa Inggris juga, ya. Font size, kata kunci, ya, dan seterusnya. Padding untuk kelas float-nya, kita kasih ini. Lebarnya 50%, ya. Section, nah, ini kita atur lagi juga section-nya. Ini Anda lihat section, bukannya kelas, ya. Bukan kelas ini, berupa tagging aja, nih, tinggal dipanggil. Ini tutup di style, garis meaning style. Berarti style-nya cuma ini aja yang kita atur, ya. Nah, setelah itu karena dia berada di head, harus ditutup head-nya. Nah, tampilan dari web kita, kita letakkan di body, ya. Kita letakkan di body, nih. Nah, ada header, kita pakai tadi, ya. Berarti tagging-nya. Image source, nah ini sama, ya. Ini udah jelas. Jadi, image berupa tiga tagging juga ditutup di sini, ya. Nah, Anda perhatikan. Jadi, ini adalah satu tagging yang, atau elemen tagging atau elemen yang, apa, void, ya. Karena lagi garis tutup di sini. Nah, header langsung ditutup juga. Session, nah, sekarang yang session-nya, ini yang kita panggil, aturannya, ini border segala macam, ya. Ini session. Kita buka dengan session kurung lancip. Isinya ada H1, ada class float yang kita panggil tadi. Jadi, nah, ini isianya. Penulisan dan pelatihan perusahaan detail adalah penulis dan operasi pelatihan perusahaan yang menghususkan diri dalam bahasa pemrograman. Ini akan tampil di web kita. Ya, internet dan teknologi web, pengembangan operasi, iPhone, dan seterusnya. Ini Anda silakan, karena kalau mau diganti atau apa, ya. Jadi, ini isian isi dari web kita. Ditutup, karena ini mulai dengan P, ditutup dengan garis P, ya. Aturannya ada di CSS itu. Kita lihat lagi. Session-nya juga habis. Kita buka lagi session lagi. Ada session, ada session lagi. Session yang berikutnya, ya, boleh. Beda-beda. Berapa kali kita ulang-ulang, boleh. Nanti ditutup juga di sini. Jadi, akan berbeda, karena isinya juga berbeda, kan. Ini class-nya masih float. Kemudian tulisannya begini. Ya, nggak? Anda pakai H1 juga, ya. Anda perhatikan di sini. Tulisannya saja yang berbeda, ya. Oke. Session tutup. Tadi sudah, badinya sudah dibuka tadi. Maka ini ditutup dengan garis piring badi. HTML sudah dibuka. HTML sudah ditutup lagi di sini, ya. Oke, ini kira-kira HTML-nya plus CSS yang tertanam, ya. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, kalau kita jalankan programnya itu, kira-kira tampilannya begini. Ada judul yang tadi, ya. Kemudian ada penulis dan pelatih. Ini Anda lihat saja, ya, bagian mana. Nah, ini ada bagian session tadi, ya. Ini bagian apa tadi, penulisan flat tadi, ya. Flat tadi, ya, kelas flat. Nah, kelas flat tadi, ini. Coba Anda lihat saja, tuh. Oke, kita lihat penulis dan pelatih pesan. Kita lihat penulis dan pelatihan pesan. Nah, ini kan kelas flat. Aturannya ini. Nah, ada satu. Karena diatur dengan H1, yang kelasnya pakai flat, ditutup di sini. Berarti hanya penulisan dan pelatihan pesan yang muncul, yang diatur. Ya, kita lihat yang diatur. Penulis dan pelatihan pesan. Nah, ini. Kita bisa ngatur begini, nih. Kalau motor sebelah kiri, boleh. Motor tengah, boleh. Atur saja. Tapi, cara ngaturnya mesti diperhatikan, ya. Kemudian, satu lagi, nih. Buku dan video pemrograman. Ini flat lagi, kan? Nah, kelas flat lagi. Coba, ya. Nah, buku dan video pemrograman. Ini, kelasnya flat. Di CSS-nya di sini, kelas. Nah, ini kelas. Background. Nah, ya. Ada light green, kemulauan side, dan snow padding, margin. Nah, front right. Nah, kalau Anda minta-nya yang kiri, flat center sini. Eh, left. Gitu. Take a line, right. Jadi, rata kanan, gitu. 50% dari resolusi layar. Gitu, ya. Jadi, atur-atur saja untuk ini, ya, kelasnya. Jadi, satu penampilan itu bisa kita atur dengan kelas. Oke. Nah, sesion habis tadi, ya, udah. Berarti, seperti yang saya katakan tadi, ya. Kita bisa mengatur semua penulisan ini dengan menggunakan CSS. Ya. Jadi, dikatakan flat, ya, akan muncul di dalam tulisan, tapi menyingkirkan, gitu. Nah, sekarang masalah padding itu. Nah, padding itu jarak ini, nih. Ini ke garis V, ini juga padding, gitu. Jadi, dia ada. Ini juga sama. Kalau ada padding, ini jarak ini, nih. Ya, kan? Kalau kita mau tidak ada padding-nya 0, nempel banget, gitu. Jadi, kalau ada padding-nya, mungkin ada, ya. Ada padding ini, padding left, padding right, gitu, ya. Nah, karena ini rapat kanan, ya, akan diatur yang kanannya, gitu. Kalau rapat kiri, yang diatur yang ini, kiri. Itu yang berarti, maksud padding bantalan dari batas pembatas, ya. Ini sering masuk pembatas, nih. Pembatas. Ini juga pembatas, gitu, ya. Oke. Penjelasannya? Kita lihat, ini untuk yang modul 10, ya. Berarti, ini media query-nya nanti di sesi 10. Kira-kira ada pertanyaan, nggak, nih, untuk sesi 9 ini? Sampai di sini dulu, ya.